Intro Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mensosialisasikan petunjuk pelaksana bantuan stimulan perbaikan rumah korban gempa di Kabupaten Sumbaw Barat. Sosialisasi digelar di Posko Komando Tanggap Bencana Gempa Bumi Kabupaten Sumbaw Barat. Sosialisasi yang disampaikan langsung PLT Deputi Bidang Penanganan Darurat BNP Yola Dali Munde dan dihadiri seluruh kepala desa dan lurase Kabupaten Sumbaw Barat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sumbaw Barat berharap dengan adanya sosialisasi petunjuk pelaksanaan juklak dalam rangka menyamakan persepsi dan tindakan supaya upaya percepatan pembangunan kembali pasca gempa bisa selesai sesuai target pada tahun ini. Tidak hanya itu, bantuan stimulan diberikan untuk korban gempa yang rumahnya rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, sementara untuk kriteria yaitu memastikan pembangunan atau perbaikan. PLT Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Yola Dali Munde mengatakan, dana stimulan merupakan dana siap pakai dari APBN yang harus digunakan transparan dan dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak mengganti rumah rusak akibat bencana, tetapi memberikan dana stimulan untuk perbaikan rumah korban. Konstruksi bisa disesuaikan dengan tradisi masyarakat, namun harus tahan gempa, yang terpenting adalah arahan Presiden cepat dilaksanakan. Pertama tentu dari sisi transparansinya, dia harus kita bisa berpengar. Kemudian dari sisi sosialnya, sosial ini menjadi sangat penting, sehingga saya berharap kepada semua pelaku-pelaku yang terlibat langsung di situ, tidak boleh mengambil manfaat dari patah rantai, patah niaga yang kemungkinan akan muncul. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, CAT TV Terima kasih. Terima kasih telah menonton!